Itu harus mulai dipetakan Selama ini kan kandang ayam, kandang babi belum diatur di RTRW Sehingga disitulah yang menjadi salah satu Untur kelemahan dalam rangkap mengimplementasikan penegaan perda Jadi gini, saya minta besok dalam penyusunan RTRW itu Mana sih kawasannya akan diprioritaskan sebagai kawasan ternak ayam Ternak ewan berkaki empat Itu harus mulai dipetakan Sehingga pada saat ke depan tidak ada orang bikin kandang babi liar Kandang ayam liar Dan yang kedua juga harus dilihat topografi masing-masing Seperti di Karanganya, Rengkandang babi sudah diprioritaskan Dan yang di Di Gunungan Rejo Dan sebagian ada di Jumantono Nah itu kan Karena Ada untuk Pembang limba Seperti di Karagan Gunungan Rejo ini kan dekat dengan Yang harus jadi salah satu Pemikiran ke depan terkait RTRW Yang menyangkut tentang Usaha ternak besar Kalau usaha ternak kecil Di bawah seribu, di bawah dua ribu lah Itu masih bisa diusahakan oleh Masyarakat Ternak masyarakat Usaha kecil Jadi kan udah ternaknya udah di atas Tiga ribuan itu harusnya udah masuk ternak Besar Ini kan harus Mulai ditata Wilayah-wilayah mana yang Pantas Untuk Dijadikan Pengembangan Usaha ternak Pak, karena tidak ada izin HO itu Biasanya masalah Munculnya belakangan Pak Setelah babinya Jadi gini Sebetulnya izin HO Dengan Dilangkannya izin Itu kan ada Izin lingkungan Amdal Itu kan juga menjadi salah satu Syarat Untuk mengajukan perizinan Sehingga Di perizinan pun juga harus Deli terkait dengan Perizinan-perizinan Usaha ternak Terima kasih Nek